Ya ini di Provinsi Jambi, ini kan memiliki sembilan kabupaten, dua kota. Yang kalau kita lihat datanya, itu untuk jalan kabupaten ada 10 ribu kilometer. Yang rusak kurang lebih 4.600, hampir separuh yang rusak jalan kabupaten kota. Kemudian jalan Provinsi, ada 1.030 kilometer. Yang rusak 250 kilometer, 25 persen seperempatnya. Jalan Nasional ada 1.300, yang rusak 130. Ini yang kita cek, tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan Provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu. Dan ini, baru saya sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di Provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan. Karena menyakut jalan produksi dan jalan logistik.